Kalau gitu mungkin would be a very fair question, menurut Mbak Mira, film yang bagus itu apa sih sebenarnya? Film yang bagus for me adalah film yang it moves you, it moves you here in your heart and it moves you here. Selamat datang kembali di The Industry, presented to you by OPPO. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifun Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll. Kalau kita bicarain produser film di Indonesia, nama ini yang pertama kali muncul. Beliau menghidupkan kembali budaya nonton film Indonesia di bioskop setelah koma selama kurang lebih 10 tahun. Beliau juga masternya dalam hal memasarkan film-filmnya. Siapa dia? Produser paling terkenal di Indonesia, hari ini kita akan ngobrol dengan Mira Lesmana lewat video call menggunakan OPPO. Hai Mbak Mira Lesmana, selamat datang di The Industry. Apa kabar? Hai Vin, baik-baik. Kamu gimana? Sendiri juga baik. Sehat ya? Alhamdulillah, so far so good. And pertama-tama selamat ya atas ulang tahun Miles Group yang ke-25. Yay! By the way, logo barunya juga keren banget. Makasih, bling-bling. Very bling-bling, yes. But very nice, very nice. Mbak Mira kan termasuk panutan banyak produser di Indonesia, mungkin malahan juga in the region gitu ya. Dan pas aku lagi riset Mbak Mira, ada hal yang menarik di bio Instagram Mbak Mira tulisannya, A very independent film producer. Nah, kok aku senyum ya? Kok aku senyum bacanya? Menurut Mbak Mira itu deskripsi yang akurat nggak ya? Ya, banyak juga emang yang nanya. I mean, you're either an independent film producer or you're just a film producer. But I want to make sure, jadi aku pengen banget gitu ya, memastikan bahwa, pertama, I am an independent film producer. Jadi masuk kategorinya itu independent film producer, meaning bukan berada di sebuah studio besar. So it's a small boutique and we produce our own films gitu. Yang kedua, sebenarnya mengapa kemudian distres sebagai a very independent film producer. Gue sebenarnya pengen ngingetin juga diri gue sendiri gitu. I should really be producing films that I want. Tidak ada pressure dari manapun, I should be very independent gitu. Not film-film. Karena sebenarnya banyak sekali yang menyangka gitu misalnya ya, kita bikin Raskar Pelangi misalnya. Itu banyak banget yang bilang, oh dibayar ya sama pemerintah belitung ya. And I'm like, no. Terus ada lagi gitu misalnya film-film kita pergi ke Atambu atau kemana, oh dapet ini ya permintaan ya. So no, I'm a very independent film producer. I only produce hal-hal yang memang saya anggap penting dan saya anggap mau. So that's the stressing of a very independent film producer. Oke, fair enough. Tapi dengan track recordnya Miles dan juga track recordnya Mbak Mira dan Mas Riri juga, bukannya kalian udah masuk kategori studio ya? Nggak bisa dibilang studio karena we don't produce our films dari our own capital. Kita masih menggunakan funding film fund dari berbagai pihak dan kita masih memiliki investor. Kalau kita ngomong studio, studio misalnya adalah MD atau Falcon. Of course they have their own capital dan atau mereka mungkin mengelolanya secara besar gitu ya. Kapital mereka dari beberapa orang gitu untuk waktu yang panjang. Kita total ada 18 orang cuma di Miles dan itu pun sudah termasuk 2 office boy dan 3 satpam. So, and a secretary. Jadi 13 ya? So it's, yeah, so 13. So it's very small and itu kan pilihan ya. Of course we can be a studio. Kita cukup establish untuk becoming a studio and a lot of investor sebenarnya sudah ingin masuk untuk membuat Miles besar menjadi sebuah studio. But it was a choice gitu. I think itu tadi. Our independence will be lost kalau kita menjadi studio besar. Ini bukan cuma karya ya, Finn, tapi I like to travel. If you see on my profile also, I say I'm a traveler. I like to sit around, playing cards, drinking coffee. And I'd like to spend time also with my family gitu. And then Riri sama Toto, which are all partners gitu bertiga di Miles, are family people as well. Kalau kita menjadi sebuah studio, I don't think we have time for that. We will be, kita harus on terus dan kita harus tentunya membuat karya-karya yang lebih banyak. Kalau sekarang itu cuma setahun satu, setahun dua. If you're a studio, you can. We will try to be more active setelah COVID ini berlalu. But I would say 3-4 itu will be our maximum gitu. Gak bisa lebih sih kayaknya. Kalau gak salah, Mbak Mira dulu waktu masih kecil ya, punya mimpi besar tuh ingin menjadi detektif atau ilmuwan. Oh my God, how did you know that? Mbak Google, Mbak Google. Oke, Mbak Google ya. Mas aku baca sih, aku kayak detektif cocok sih Mbak Mira. Kenapa juga film pertamanya langsung ketualangan Sherina kan? Oke, sebenarnya waktu kecil, itu sebenarnya dampak dari tontonan. And books, books that I read, that I read, yang cerita-cerita detektif itu is my favorite. My favorite. Bahkan waktu remaja, semua buku-buku detektif itu pasti gue baca gitu. Abis itu memang ketika mulai masuk SMP SMA berubah. Pengennya jadi lawyer. Udah keterima sebenarnya di Sydney, waktu itu I was in high school-nya kan di Sydney. Itu udah automatically I was accepted di law. Tapi then I realized why I wanted to become a lawyer juga karena tontonan. I love courtroom drama. I realized kalau itu, kalau ternyata itu hanya di film, then my life is actually in film. So, gue jadinya nonton tiga film. Ini kejadiannya semua waktu di Sydney, atau sekolah di Sydney. I watched three very, very, very different film. Tiga film yang sangat-sangat berbeda genre dan bentuknya. Itu filmnya Alan Parker, The Wall. Campuran animasi of Pink Floyd, The Wall. And then I watched Stanley Kubrick, 2001. And then I saw, of course, the series of Star Wars, Spielberg and Lucas lah ya. Dan E.T. gitu. Dan ini membuat gue merasa bahwa, oh my God. This is all about film. This is what I want, gitu. Kalau gitu kan, film itu punya impact yang sangat besar untuk kehidupan Mbak Mira dan juga karir Mbak Mira, kan? Nah, kalau gitu mungkin would be a very fair question. Menurut Mbak Mira, film yang bagus itu apa sih sebenarnya? Film yang bagus, for me, adalah film yang it moves you. It moves you here, in your heart, and it moves you here. That's for me, gitu ya. Jadi selain kita tersentuh, sehingga kita melatih kepekaan rasa, gitu. Tapi dia juga membuat kita tercerahkan dan mau berpikir ulang tentang banyak hal. Dan banyak film bahkan bisa mengubah cara berpikir, gitu. Cara berpikir gue, gitu ya, tentang hidup, gitu. So, that's the film that I like. But the only film that yang gue masih gak bisa mendapatkan ini atau ini tuh film horror. Karena all I get is I'm getting really scared. Tapi kalau gitu kan, tadi itu adalah film bagus menurut Mbak Mira as a viewer, ya, sebagai penonton. Nah, kalau Mbak Mira as a producer, cerita seperti apa sih yang membuat Mbak Mira bilang, Wah, ini kayaknya kita harus produce nih, gitu. I think it's basically the same as a viewer or as a producer. Basiknya itu, I think making a story that can move your heart and can move, you know, your mind, gitu. Bisa membuat kita berpikir, gitu, atau dicerahkan. But, of course, further than that, buat gue film yang bagus itu adalah film yang benar-benar bisa memotret karakter dengan utuh, gitu. Manusia-manusia dalam film dengan utuh. And this is very important. Kalau buat gue, technical itu, of course, is important, gitu. Tapi cerita tentang karakter, tentang manusia, apapun genre-nya, for me that's the most important. Jadi kalau misalnya ada film-film yang bisa betul-betul menceritakan karakter seutuhnya Dengan bisa lagi-lagi menyentuh perasaan dan pikiran kita, dan bisa buat kita reflect hari ini, that's a great film. Mau itu dia bicara soal issue gender, atau kekerasan, atau whatever ya. Tapi kalau dia betul-betul bisa menjadi tokoh, atau karakter-karakter yang dibawakan dalam cerita ini adalah tokoh yang real, Three-dimensional, nggak stereotype, lalu kemudian bisa membawa itu semua, that's a great film. And that's not easy. Mbak Mira kelihatan banget kan, kayaknya very-very passionate about films ya. Film yang diproducerin, maupun film yang ditonton. Selain itu, Mbak Mira juga sangat terkenal as a master marketer. Jadi kalau misalnya mempromosikan sebuah film, itu Mbak Mira mikirin dari A sampai Z, dan juga pinter banget untuk create sebuah hype, gitu kan. Ya maksudnya mau film pelanggan cinta, kayak Laskar Pelangi, Petualangan Sherina. Mungkin boleh nggak di-share kayak your thought process, dan juga mungkin beberapa sukses stories dalam memasarkan film? I think first of all, I believe promoting your film itu sangat-sangat-sangat penting. Karena beberapa hal. Yang pertama, the cost of making a film itu kan tidak murah. Memproduksi sebuah film tidak murah. Lalu orang-orang yang bekerja di dalamnya, itu kan juga memberikan begitu banyak waktu, dedikasi, untuk bisa menjadikan film ini. And then imagine the actors, gitu. The actors udah pasti adalah orang-orang yang juga bekerja keras untuk menghidupkan film ini. Can you imagine kalau kamu misalnya berada di sebuah film, yang kemudian tidak dipromosikan? I mean, that will break your heart dong pastinya. Kamu pasti akan merasa, but I work so hard gitu, kok bisa gitu, tidak dipromosikan. Itu pertama, it's important. Kedua, adalah bahwa kemudian kita harus memastikan publik tahu the kind of film that we do, gitu. Sebenernya gue lumayan lucky, karena I spent almost eight years di dunia advertising. When you have something, whether it's a product, ataupun kalau dalam kasus kita adalah sebuah film, kita harus tahu siapa ini buat siapa, gitu. Penontonnya siapa, dan kemudian kita harus benar-benar membuat strategi komunikasi to talk to these people that we want to come untuk menyaksikan film kita di bioskop. So, jadi ya selalu aku anggap penting untuk punya tim publikasi and promotion, and of course overall marketing, gitu. Dan memastikan sebisa mungkin punya biaya yang cukup besar, gitu, buat promosi. And that also nggak selalu terjadi, karena memang biaya promosi itu mahal banget. Tapi kalau gitu kan Mbak Mira, aku pernah ngobrol dengan beberapa publicist yang juga bantu Mbak Mira mempromosikan beberapa film Mbak Mira, dan mereka selalu bilang, iya Mbak Mira kalau film-filmnya tuh visinya jelas banget, strateginya jelas banget, gitu kan. Tapi setiap film kan it's its own beast, gitu kan. Maksudnya Laskar Pelangi dan Hadapan Dengan Cinta nggak bisa disamai. Cara Mbak Mira memutuskan, oke kita harus promosi seperti ini, atau seperti itu, itu, how do you come to that conclusion, gitu. So, first of all, saya selalu bilang sama tim ketika kita pertama kali berkumpul, sebenarnya waktu berkumpul ini bukan setelah film jadi ya, Finn. We do it very early when the script is, yeah. So, when the script is done, disitulah sebenarnya sambil menulis pun sudah mulai berpikir. Ini cerita buat siapa, gitu. So, kalau kita bicara misalnya petualangan Sherina, obviously, ini buat anak-anak. It's a children's film, gitu. Terus kita berpikir, oke, kalau itu is a children's film, nggak mungkin anak-anak datang sendiri ke bioskop. Orang tuanya pasti menemani, atau kakaknya, atau tantenya, atau neneknya, whatever. So, the film has to appeal juga, kalau bisa, untuk the family, supaya mereka nggak bete nungguin. Nah, ketika kemudian kita mempromosikan, misalnya, this is two different audience, nih. Anak-anak sama orang tua, gitu. So, kita harus membuat strategi komunikasi, gitu. Untuk orang tuanya bagaimana, untuk anak-anaknya bagaimana, because you are using bahasa yang berbeda, gitu, untuk keduanya. Who is your audience? I think that's just the most important thing, lalu kita mencoba untuk spesifik, juga misalnya ada pandangan cinta, gitu. Yang pertama, misalnya. Definitely, remaja, gitu, kan. Terus ngomong sama remaja tuh harus bagaimana? Ini remaja yang kelas apa, nih, gitu. Kalau kita kemudian bicara, it's bioskop, ya kita tahu lah, kurang lebih, it will be middle class, gitu. Then, kita bisa cari tahu, mereka dengerinnya radio apa, mereka nonton TV-nya apa, majalah mereka apa, social media now, mungkin kalau dulu nggak ada, tapi now, social media mereka apa, gitu. It's getting harder, actually, Finn. To tell you the truth, it's getting harder now than before, ya. Karena sekarang itu digital advertising itu is so wide, pilihannya. Susah banget untuk bisa nembaknya tuh tepat, gitu, ya. But, if I may add, sebenarnya juga sering terjadi, strategi yang kita pilih itu not necessarily tepat sasaran. Jadi, my next thing yang selalu gue kerjakan adalah, I tell all my team to stand by on the first weekend. Because that's when we know whether our strategy is working or not. Kalau miss that weekend, kita keluar dari hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, itu kita langsung bisa jadi duduk lagi, brainstorm to swift or change some of our strategy, gitu. Kalau tadi juga menarik, Mbak Mira sempat bilang bahwa sekarang kan landscape-nya udah berubah total, termasuk gara-gara social media, gitu, kan. Nah, mungkin Mbak Mira juga bisa share dikit apa sih pemikiran Mbak Mira tentang ekosistem perfilma Indonesia saat ini dan ke depannya perubahannya akan seperti apa, sih? Kita kan sebenarnya bisa dibilang sejak mungkin tahun 2000 ketika petualangan Sherina pertama kali muncul. Sebenarnya, kita was going up and down, gitu ya. Kadang bagus, penontonnya kadang turun, dan kualitas film kita juga masih up and down. Jadi, ujiannya sebenarnya untuk sebuah film industri menurut gue untuk dibilang bahwa it's going really well, itu kalau memang dalam consecutive years, 5 tahun consecutively, itu meningkat terus, gitu. Nah, di 2016 sebenarnya, Vin, sejak 2016, itu naik terus. Jadi, 2016, 2017, 2018, 2019. Sepertinya 2020, 2020 is the fifth year untuk kita bilang, we're there. And unfortunately, COVID happens. Dan ini menjadi sulit sekali untuk diprediksi sekarang. Apakah bangunan yang sudah sama-sama, kita build up, the quality, the audience, will still be there. kita semua juga harus memastikan bahwa excitement kita itu tidak turun, gitu. And that's part of it. Kenapa 25 tahun Miles kita rayakan, kenapa petualangan Sherina kita rayakan, and why I'm shooting right now, juga, gitu, untuk sebuah film baru. It's to bring that spirit, gitu, bahwa if you do it safely, this can go on, dan kita bisa kemudian melakukannya, dan cinema bisa kembali lagi, dan penonton pun akan menikmati film-film yang bagus. I believe the cinema will still be there. Maksudnya, apapun yang terjadi, orang akan merindukan bioskop. Amin. In the meantime, sekarang ini, di 2020 ini, ya kita lebih banyak menulis, develop stories, OTT ataupun cinema, sama ada satu film yang sedang kita shoot, judulnya Paranoia, dan itu kita set benar-benar di sebuah lokasi di mana semuanya kita karantina. Kalau di Paranoia ini, sutradaranya kan Mas Riri, dan kalau aku nggak salah baca, Mbak Mira pertama kali kerjasama dengan Mas Riri di Anak Seribu Pulau, itu tahun 1995. Dan bisa dibilang Mas Riri itu partner in crime-nya Mbak Mira. Terus, kok bisa gitu ketemu sama Mas Riri, dan kok bisa awet banget sampai sekarang gitu loh. Pertama-tama sebenarnya, ketemu Riri itu, pertama kali kerja bareng, sebenarnya is, sebelum Anak Seribu Pulau. Oh wow, oke. Ya, I was still working di, sebuah perusahaan, production company, yang untuk bikin iklan, bikin TVC. And then I was making this big commercial, like really, really big commercial, TV commercial, dengan sutradara banyak dari Amerika, kerjasama dengan Amerika, dari Australia, beberapa sutradara, to make this big production. And I was looking for a production assistant yang bilingual, yang bisa sekalian menjadi juga assistant to the director, gitu. So I was actually suggested by a friend, gitu, yang bilang, ada anak IKJ, namanya Riri, gitu. Dia bisa, this bilingual is really good, dia udah jadi sutradara juga, coba aja ketemu. So that was the first time, 1994, dan I was expecting a girl to come in, dengan nama Riri. Terus kecewa banget ya, pas ngeliat, kok cowok? Kok cowok? So it's very interesting, karena bertemu pertama kali bukan dia sebagai sutradara, but part of a production team, gitu. And he was very sharp, he was very professional, dan ada juga visi yang sama, gitu. On what to give when you are in production, gitu. Tapi ya itu pertama kali, gitu. Dan langsung klop aja, Vin. Langsung klop, and during Anak Seribu Pulau, kita sering ngobrol, dan ternyata visinya sama, tentang what we think, perfilman Indonesia itu harusnya seperti apa, bahwa kita harus punya film Indonesia, whatever happens, dan yaudah, abis itu kita join forces, gitu. Mulai join forces, bikin cul-de-sac, of course. Our first film yang mendobrak, segala macam regulasi, ya masih muda ya. Sekarang juga masih muda. Yeay, baru 25 umurnya. Dan itu kan juga di Paranoia, salah satu peran utamanya, seperti biasa, adalah Nikola Saputra. Jadi pertanyaan aku, ada apa dengan Nikola Saputra? Working with Niko itu is for me, Amariri, for Miles, itu is a pleasure, gitu. Karena, he's a good actor. Dia adalah actor yang sangat, menurut kita sangat bagus. Selera kita banget, very subtle. Dia tidak mencoba untuk overplay a character. Walaupun dia tahu, kadang-kadang, kalau gak overplay orang, perhatiannya mungkin tidak, suka diledekin gitu. Nantara gak dapet nominasi loh, Nik. Kalau gak, you know, like, bigger than life, gitu. Tapi dia, dia suka gitu, playing subtle. Which is not easy, sebenarnya. It's very hard. Cuma tidak banyak orang tahu itu. You as an actor, pasti tahu bahwa ketika harus ditekan, itu justru sulit sebenarnya, gitu. Yang kedua, dia ini kan gak banyak main film. Gak banyak kegiatan. Which is a bigger vantage to us. Karena ketika dia bilang, yes, I like the film, and I want the film, he will give his time 100%. That's a good thing. And then yang terakhir adalah, we all love traveling. Dan film-film Miles itu banyak yang travel, gitu. Jadi, or after the film, we travel. Jadi ini sesuatu yang juga, ini juga sesuatu yang akhirnya mempermudah atau membuat nyaman. hal-hal ini, gitu. Halo, everyone. We want to take a quick moment to thank our sponsor, OPPO, for making this show possible. All video calls, and also behind the scenes, are shot on OPPO, using the OPPO Reno4 Pro. Pernah gak? Kalian mau foto di ruangan yang gelap, dan hasilnya itu, gelap. Nah, dengan Ultra Dart Mode, kamera Reno4 Pro, akan nerangin daerah yang mau kita foto, supaya hasilnya lebih jernih. walaupun cahayanya minim banget. Let's try it out. Seperti kalian bisa lihat, ini gelap banget, dan berdekat kelihatan sama sekali. So, let's try. Let's try it out. sudah selesai. Let's see. Wow. Tadi kalian lihat sendiri kan, segelap apa. Wow. Hasilnya jernih banget. Alright. And now back to our show. Untuk sekarang, ini agak lebih serius sedikit. Aku baca juga, Mbak Mira, berkali-kali coba, melobi pemerintah, untuk ganti sistem sensor film. Itu kenapa tuh? Sebenarnya, ini terkait dengan, kita semua, sebagai bangsa sih ya, untuk memutuskan, where are we? Where are we? Sebagai, apa dulu itu kan, di awal-awal tahun 2000-an, kita menyatakan bahwa, Indonesia harus menjadi, masyarakat madani, masyarakat, yang bisa, memutuskan sendiri, what is good for them, gitu, untuk menjadi sangat independen. Sensor, sebenarnya, dimanapun, di belahan dunia manapun sebenarnya, itu dianggap, sebagai sesuatu, yang melanggar, sebenarnya, kebebasan, kita untuk, menyatakan, atau bersuara, karena dia punya kekuatan, untuk, menggunting. dan menggunting itu sama dengan, membungkang, gitu. There are things that you cannot say, gitu, or you cannot watch. Di sebuah masyarakat, yang memang masih, belum, pandai, sensor, dirasakan, dibutuhkan, gitu. Tapi kan kita, sudah menjadi masyarakat, yang sudah reformasi. So we have to move, forward, untuk bisa kemudian, menjadi masyarakat, yang lebih baik, dan lebih cerdas lah, gitu. So, the word sensor itself, udah, mustinya, sudah tidak, boleh digunakan, untuk, yang sudah, reform, gitu. Jadi, sudah tidak boleh lagi, menggunting. So, that's why we, we kept fighting for it. By 2006, sebenarnya, ketika kita, akhirnya, membawa ini, ke Mahkamah Konstitusi, walaupun kita kalah, itu ada pesan dari, ketua MK, yang bilang bahwa, yes, memang kalah, sensor tidak bisa, dibubarkan, gitu, tidak bisa digantikan. Tetapi, undang-undang film, sudah harus, diperbaiki. Karena, harus sesuai dengan, spirit of, reformasi. kemudian, memang berubah. Cuma, namanya aja, yang gak berubah. which is unfortunate. Sebenarnya, badan sensor kita sekarang, itu sudah, jauh lebih baik. Karena, yang mereka lakukan, sebenarnya adalah, klasifikasi. No longer, cutting. Gitu. Jadi, mereka sekarang, udah gak cutting lagi, Finn. But, unfortunately, namanya gak diubah, jadi masih tetap, lembaga sensor film. Harusnya, namanya sudah menjadi, lembaga klasifikasi film. If, a film, misalnya, aku bikin film nih, dia kasih klasifikasi, 17 tahun. Terus, saya bilang, why? Then we can argue. And we said, why? Why is it 17? It should be 15, misalnya gitu ya. Kita gak punya si 15, unfortunately. 13 gitu ya. Dan, mereka akan bilang soalnya, misalnya nih, ada adegan violence, yang darahnya banyak, misalnya. Oke, if we can accept that, it's up to the producer nih, mau di cut sendiri, lalu mendapatkan 13 tahun ke atas, atau, tetap 17. Tapi, mereka gak boleh gunting. Kalau mau gunting, produsernya sendiri yang gunting. So, which is a good thing. The only bad thing adalah, kemudian, mereka masih suka gak konsisten. Ada yang kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak. Jadi, it's confusing for the producer. Terus, mereka juga masih bisa, menyatakan film ini, tidak lulus sensor. Gitu. Jadi, justru tidak lulus sama sekali. Tidak di classify. Gak boleh. Gak boleh diputer. Oh, jadi kalau gak lulus sensor, artinya gak boleh tayang? Yes. Yes. Belum ada sih kayaknya ya, yang terjadi. I'm trying to remember. Kayaknya sih, belum ada sih. Sebenarnya kadang-kadang, yang ditakutkan itu, atau yang dikhawatirkan, atau yang disayangkan, adalah, let's say, filmnya udah dapet klasifikasi. Sudah, ibaratnya lulus sensor, udah dapet klasifikasi, 17 tahun ke atas gitu. If that should be, udah good enough dong, untuk diputar, dan dinikmati. Nah, kadang-kadang, Vin, di Indonesia ini, masih ada unsur-unsur lain, di luar lembaga sensor film, yang bisa berteriak, untuk menurunkan film tersebut. Dan, lembaga sensor sayangnya, tidak bisa membantu, ataupun negara, tidak bisa membantu, untuk bilang bahwa, ini udah melalui proses, dan harusnya sudah boleh gitu, diterima oleh masyarakat. Tapi ya, sometimes radical right wing, this and that, itu masih bisa gitu, biar teriak, dan orang masih takut. Dan akhirnya, oke, diturunin, dipotong, dan lain sebagainya gitu. very unfortunate, tapi, ya, looking at it, you know, on the bright side, sebenarnya, dulu, kayak film kami, 3 hari untuk selamanya, itu dicincang habis, sama, badan sensor film gitu. Sekarang, udah gak bisa. Sekarang, mereka, hanya bisa mengklasifikasi, kalau toh, produsernya merasa, pengen punya, wider audience, ya dia sendiri, yang akan, cut it gitu. Well, minimal ada perubahan dikit ya. Yes, dan kita semua harus stand by. Kalau sampai melenceng lagi, of course, we have to, apa, be vocal ya. Masih tetap aktivis, jimanya. Mantap. Pokoknya keren deh, Mbak Mira. Kalau untuk Mbak Mira, dengan semua yang sudah terjadi, di tahun 2020 ini, apa sih, what's next for Mira Lesmana? I just want to keep, making films, better films, I really enjoy the process of making film, because for me, making film itu is a process belajar, as a human being. I learn a lot from making films. I learn a lot dari film-film yang I watch. I learn a lot from making stories and character. So, for me, it's a journey. The whole thing is a journey. And when you're on a journey, you don't really want to end. You don't really want to have, I don't want to have, like, that's where I'm going to stop. My hope is it will keep getting more exciting and adventurous, try new things, or do all things yang dulu pernah kita kerjakan, kita kerjakan lagi. And just keep being very independent producer and doing whatever I can, to make people happy and to make myself happy as well. Mbak Mira sendiri kan juga ada 20 tahun lebih nih. Mungkin udah 30 tahun kali ya. Udah 30 tahun berkahwin. Pernah nggak sih kayak ngalamin momen-momen kayak, udah ah, capek. Kayaknya pengen coba yang lain. Aku kayaknya pengen jadi travel photographer aja gitu. Twice. That happened to me twice. Oh, wow. Oke. Yang pertama sebenarnya di masa-masa tahun 2005, 2006 itu sebelum kemudian kita malah berubah menjadi aktivis dan membawa undang-undang film ke makanan konstitusi. Wow. Itu sebenarnya di titik yang kayak kayak udah oh my God this is too difficult this is too hard we tried so hard untuk membawa film gitu ke titik tertentu tapi kok susah banget. Plus dulu juga belum bareng-bareng gitu. Banyak yang berbeda cara melihatnya banyak yang nyinyir kalau begini banyak yang nyinyir kalau begitu wah sekarang juga masih ada dunia film tuh kayak gitu tapi tapi at least manusianya lebih banyak kita juga merasa comfortable where we want to be gitu tapi dulu tuh susah gitu so itu adalah masa ketika I thought abis tiga hari untuk selamanya yang udah habis-habisan di sensor itu I thought udah ah enggak I wanna quit gitu terus yang kedua kali sebenarnya justru setelah sukses Laskar Pelangi ke sang pemimpi itu juga momen yang sangat kalau itu justru jenuh aja gitu so tiring gitu it's like ya itu successful film but it was so tiring gitu and I thought do I really wanna do this or should I just talk now gitu tapi yang kemudian membuatnya berubah adalah of course the people around me gitu Miles ya this is something that I built people always remind me this is something that you built for a purpose this is something you wanna build to be forever gitu and then and then of course kayak Riri bilang you're not a quitter you know come on you're not a quitter but I said yeah but but I can quit gitu but ya banyak sekali gitu yang memberikan support dan bilang bahwa termasuk Nico yang akan bilang you're gonna be so depressed when you don't make films kayak di terror gitu and I'm still here kalau orang mau berhenti kalau orang mau berhenti karena frustrasi sih paham ya tapi kalau orang mau berhenti karena kesuksesan itu oke kalau maksudnya if I can say salah satu yang selalu gue percaya banget this was something that my dad also told me banyak orang salah orang banyak bilang bahwa ketika lo gagal disitulah ujian lo gitu but he said it's not true ketika lo sukses disitulah ujian lo karena kadang kita gak tau gitu who are your friends who are your yang benar-benar memang genuine happy for your success or those who are not happy because you're sukses atau juga orang-orang yang mendekat itu genuine atau enggak to you or is it because of the success so it's true I felt that kalau lagi sukses itu ujiannya cukup berat justru and also for yourself for yourself are you still standing on the ground or are you forgetting who you are apakah lo tiba-tiba merasa besar kepala and forget why you're doing this and I really want to be grounded all the time at all times I really want to be on the ground and that's important kenapa ketika sukses itu biasanya gue sama Riri mundur sedikit beberapa langkah gitu abis AADC kita bikin film-film kecil I think it's important not to for me ya of course for other people mungkin cara melihatnya berbeda but for us I think it's important to stay grounded kalau Mbak Mira misalnya bisa balik ke tahun 1983 waktu pertama kali balik ke Indonesia setelah sekolah di di Australia what would you tell yang Mira apa sih yang akan dibilang ke Mira kecil atau Mira muda apakah menjalankan hal yang sama persis seperti sekarang atau justru Mbak Mira akan bilang yuk kita coba sesuatu yang berbeda no I think I would still say bagus banget gue mendengarkan apa yang bokap gue omarhum bilang gitu bahwa I will not change anything karena dia bilang you have to love what you do but you have to study for what you do gitu terus ada kemungkinan besar kamu tidak bisa menjadi orang kaya gitu dia bilang dengan bekerja seperti ini gitu tapi tidak apa-apa tidak menjadi orang kaya because you love what you do and that's what I think that's what it is that's the key of apa I would say I'm actually very very rich gitu ya mungkin bukan secara ekonomi atau kehidupan yang glamour but I think I have lots of friends I have lots of films and I can do what I love and I think that's that's the best thing you can get I think in life it's been fun talking to you not at all not at all please don't stop what you're doing please continue what you're doing and please keep me inspiring all of Indonesia thank you Finn thank you so much itu dia Mira Lesmana produser legendaris yang benar-benar mencintai pekerjaannya dan sangat independen beliau tidak takut untuk mundur beberapa langkah setelah mengalami kesuksesan agar tetap rendah hati untuk kemudian maju lagi dan meraih kesuksesan selanjutnya luar biasa kalau kalian suka episode kali ini like dan subscribe kalau ada pertanyaan atau komentar tambahan langsung tulis di bawah supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by OPPO klik tombol lonceng and that's it thank you to all cinema heads out there stay safe stay healthy wash your hands and that's a wrap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.